Bukan orang kaya, cenderung kurang gitu kan, jadi hidupnya gak enak terus, sampai kuliah. Sampai kuliah begitu? Sampai kuliah gak enak gitu, jadi susah lah ada cerita-cerita menyeramkan serba kekurangan, kurang makan, kurang fasilitas, makannya kurus kan. Yang bener Pak Ganjar? Iya. Jadi kita tuh sampai keluarga berenam ya, saya berenam. Iya, iya, iya. Sampai lulus itu, kita selalu hidup dalam kekurangan, dan hutang orang tua itu baru dibayar setelah kita mulai kerja. Banyak orang nih kayaknya mau banget Pak Ganjar naik jadi RI. Bari orang ngomong itu. Gara-gara survei, ya waktu saya surveinya masih kecil-kecil, gak orang gak ada cerita kan? Begitu naik, naik tiga, dua, satu, kemudian geger. Orang gengnya juga masih begini. Hari ini gue lagi di Semarang, gue lagi mau main-main ke tempatnya Pak Ganjar Pranowo. Gue mau ngajak Pak Ganjar keluarlah dari busy schedule-nya Pak Ganjar. And yeah, let's go check it out. Let's see what it's about. Let's go! Where is the man? Pak Ganjar! Halo! Halo, gimana kabar? Sehat, sehat, aman. Wow, ini jadi rumah dinasnya nih Pak. Masa dulu ya? Yuk, 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 yuk. Oke, ruang apa nih Pak? Ini sebenernya ruang tamu. Oh! Ruang tamu sekaligus kantor. Jadi kalau ada rapat dengan presiden. Semua di sini. Ticcon, begitu. Nah, duduk sini. Kalau ada Pak Jokowi datang, duduk-duduknya ya Pak? Duduknya sini. Ini Pak Jokowi ini? Sini, sini, sini. Oh, ditaruh di tengah? Ditaruh di tengah. Tapi aku pakai dulu ya ini ya? Boleh, boleh. Ya, sama, biar. Kita sama sekarang. Kita cari lagi? Boleh, yuk kita lihat ya. Oke. Oh! Ini apa Pak? Ini untuk guest room. Wah. Biasanya kalau ada tamu, mereka tidur di sini. Dan ini menarik desain rumah ini. Karena sebenarnya dibuat simetris. Jadi sebelah sisi ini seperti ini. Sebelah sana juga? Sebelah sana juga persis. Cuma yang di sebelah ujung sana saya pakai untuk kamar pribadi. Yang ini saya pakai untuk kamar tamu. Biasanya tamu di sini. Kalau ada teman anak-anak ngumpul, udah, kayak dendeng tidurnya di sini. Biasanya kalau teman-teman anak-anak ketemu Pak Ganjar pada minta foto atau udah bodo amat? Oh, udah bodo amat. Ada yang jaim-jaim. Ada jaim-jaim. Ya, jaim. Gak enak, gak enak. Awal-awal aja sih foto-foto. Tapi sekarang udah enggak. Anak sendiri bangga enggak? Bapaknya seorang Ganjar. Mana, mana, mana. Apa bodo amat ya? Nah, bodo amat ya. Garden nih. Jadi menarik kalau malam kuasa nasi kita ini sepi. Karena banyak ini kantor-kantor juga. Ini sekitar kita kantor? Yang ini, yang depan. Yang sebelah kiri ini rumah-rumah pribadi. Jadi waktu saya pindah, tetangga saya undang semua ke sini. Oh, iya? Kita kasih undangan saya orang baru gitu. Serius ini serius? Iya, serius. Saya undang saya orang baru. Dan enggak ada yang datang. Ternyata di rumah itu juga orangnya orang sibuk. Kayaknya ke rumah juga cuma tidur gitu. Iya, iya. Dan saya antarin makanan. Baru keesokannya datang satu. Maaf pak, kemarin maaf. Sibuk. Iya. Dulu kalau Pak Ganjar, how did you grow up? Gedenya seperti apa? Gedenya susah. Yang benar? Iya. Orang tua bukan orang kaya, cenderung kurang gitu kan. Oh iya? Jadi hidupnya enggak enak terus. Sampai kuliah. Sampai kuliah begitu? Sampai kuliah enggak enak. Jadi susah lah. Ada cerita-cerita menyeramkan serba kekurangan. Kurang makan, kurang fasilitas. Makanya kurus kan? Yang benar Pak Ganjar? Iya. Jadi kita itu sampai keluarga berenam ya, saya berenam. Iya, iya, iya. Sampai lulus itu, kita selalu hidup dalam kekurangan. Iya. Dan hutang orang tua itu baru dibayar setelah kita mulai kerja. Eh iya, bapak saya dulu polisi. Polisi, beliau pensiun itu saya SMP. Akhirnya kita keluarga buka usaha, jual bensin aceran. Saya kulakan. Kulakan ke pom bensin, bawa, nungguin, orang beli 1 liter, 2 liter. Asik sih gitu. Gila, luar merasa banget ya. Prosesnya panjang, maka banyak teman-teman yang tidak mengerti sejarah saya. Wah enak ya. Enggak, tapi yang teman-teman saya sejak kecil ngerti, dia tahu. Bagaimana melata-melatanya waktu itu. Iya, iya, iya. Susahnya kayak gimana. Iya. Sekarang anak diajarinnya gimana? Ajarinnya biasa aja. Terserah? Terserah. Anak saya sih cuek-cuek. Jadi dia merasa biasa saja. Bahkan waktu saya dilantik jadi gubernur, dia bilang, gimana rasanya jadi anak gubernur? Oh saya bukan anak gubernur. Dimana lu? Saya anaknya ganjar. Jadi dia masih kecil waktu itu. Saya mau mampir dulu. Iya, iya, iya. Kesini saya tunjukin. Jadi ini Huise Heli. Wow. Rumahnya si Heli ini kan. 1925. Ini dulu rumah orang? Iya lah. Private home. Private home. Iya, private home. Terus dibeli negara. Iya. Ya jadi rumah gubernur gitu. Jadi dulu dari tahun ini sampai sekarang tuh gak pernah berubah rumahnya? Gak boleh dirubah juga? Gak boleh dirubah. Nah ini ada satu lagi ceritanya. Ini sepeda waktu saya ada acara talk show di televisi. Waktu itu sama Mbak Natsua Sihab. Terus kemudian dibungkus gede banget gitu. Iya, iya. Saya gak tau isinya apa. Mas Ganjar tebak apa isinya? Gak tau, gak tau gitu. Pas dibuka begini, sepeda. Saya langsung ingat. Jadi sepeda ini sepeda sahabat saya waktu kuliah. Ini mengantarkan saya jadi sarjana loh. Sekarang kita melingkar di rumah belakang. Pak, enaknya semarang ya? Ini enaknya rumah ini waktu kami masuk pertama. Ada pohon sukun. Ada pohon rambutan. Iya, ini sukun. Pernah lihat pohon sukun gak? Enggak. Aku aja gak tau sukun itu apaan. Sukun, sukun. Sukun yang kayak nangka kecil gitu kan. Oh, iya, iya, iya. Itu ada buahnya itu. Terus ada rambutan, tapi belum buah. Apa sukunnya diambil? Apa ya sukun in English ya? Ada gak ya? Semua orang tahu. Ada yang gak tau. Banyak orang nih kayaknya mau banget Pak Ganjar naik jadi R.I. Bari orang ngomong itu. Gara-gara survei. Waktu saya surveinya masih kecil-kecil, orang gak ada cerita kan. Begitu naik. Yang tiga, dua, satu, kemudian GGR. Orang ngomongnya juga masih begini, masih panjang. Nah, saya itu orang partai. Di PDI Perjuangan itu putusan ada di Ketua Umum di Bumega. Jadi gak usah GR. Jangan GR dulu. Biasa aja. Tapi mau gak jadi presiden? Itu tidak mudah loh. Kamu lihat semua sejarah presiden gak gampang. Sebenarnya orang ditanya itu, mau gak jadi presiden? Enak gak aja. Emang negaranya? Nenekmu begitu kan? Enggak. Orang yang bisa mengatakan mau gak jadi presiden itu bukan orangnya ditanya. Rakyatnya mau apa enggak? Tapi kalau menurut aku Pak ya, you might be. Masa sih? I don't know. Mendingan selfie dulu deh. Jaga-jaga. Sekarang, nanti kalau udah jadi presiden ya, aku ketuk pintu Bapak gak bakal dibukain aku. Oh, you got a basketball court? Pak, ini bola dari tahun 1925 apa? Enggak, ini 1811. Hampir. Ada sepeda juga. Kayak pada kerja mulu ya, pusing. Next day. Mau pilih yang mana? Hah? Terserah. Enggit. Bukan mau pilih yang mana? Ini deh. Oke. Ini kita keluar nih Pak. Kita keluar ke kanan. Oke, siap. Ini sering kalau naik sepeda kayak gini, orang-orang suka pada teriak-teriakin gak? Pak, kan? Oh, udah tau sekarang. Teriak sekarang. Kalau saya sepedaan, pakai helm, pakai bus, pakai camata orang pria. Iya. Masih manggil-manggil gitu? Manggir. Manggir karena biasanya saya berhenti ngobrol sama mereka gitu. Oh, serius? Bagi masker sama mereka gitu. Pak Aus, Pak. Minum yuk. Ada warung enggak? Kita berhenti di sini. Oke. Mantap. Siap. Ini masakannya enak ini sebenarnya. Jualan apa kalau di sini? Apa sih kayak lotek. Tau gak lotek? Tau. Tau ya? Tau. Eh, orang kota tahu lotek boleh juga sih. Tau gak aku suka apa? Lumpia Semarang. Oh. Favorit. Tanya ke orang kota itu bilangnya bau. Oh iya. Enaknya sih itu kan? Gara-gara bau justru malah enak. Justru itu. Karena enaknya sebenarnya amis-amis. Bau itu ya. Pak Ganjar setiap hari kemana? Oh, makasih ibu. Oke, oh gulanya dipisah lagi. Thank you. Itu mas boleh juga. Terima kasih ibu. Thank you. Suka kopi pahit ya? Suka. Pahit. Justru kalau pakai gula gak suka? Oke. Sama. Enggak. Demen pakai gula? Asal suka pakai gula. Pak, dari tadi kita di sini banyak banget yang minta foto. Capek gak sih? Jadi ganjar panowo gitu. Dikrumunin orang mulu. Gini kan kita bisa nyenengin orang tau. Iya benar. Nyenengin orang. Pasti orang senang. Pengen foto. Pak, foto-foto begitu kan? Iya, iya. Jadi sebenarnya politik itu biasanya yang gede-gede, yang serem-serem, yang bertengkar ya kan? Iya. Keluarnya di mesos jadi hater semuanya kan? Iya, iya. Nah, head speed, head speed itu kan membuat relasi kita sebagai anak bangsa kan kurang. Iya. Maka konsep saya itu politik bisa kita recehin. Hmm. Merecehkan politik itu dengan komunikasi masyarakat. Pak, foto-pak, foto. Begitu, foto. Enak aja foto. Enggak boleh. Maskernya pakai dulu. Kampanye masker. Iya benar. Foto, jaga jarak. Satu meter. Ya, Pak, dekat-dekat. Gak boleh, COVID. Campanye COVID. Ah, pintar. Ya kan? Setelah itu dia ngomong. Nah, tadi terus cerita. Biasanya dia follow IG saya, dia subscribe di YouTube saya. Terus kemudian dia bisa chat-chat gitu. Nah, kalau saya ada waktu, ya kita sampaikan begitu. Wah, mantap. Jadi, asik-asik aja. Ini aku juga pernah dengar dari temanku nih yang bilang, orang, artis juga. Dia bilang, mungkin buat kita, kita ketemu orang kayak gitu mungkin udah puluhan sehari. Tapi buat mereka, ngeliat kita, Pak Ganjar, apalagi pertama kali dalam hidupnya. Iya, iya, iya. Bener ya? Bener. Jadi mereka, oh gitu kan. Iya, iya, iya. Orang sekadang-kadang hal yang kecil sekali. Iya. Dia lagi, apa, mention gitu ya. Lagi posting. Terus saya komentarin. Eh, dia komentarin. Iya, iya. Pak Ganjar suka bales. Iya. Oh, serius. Oh, iya, serius. Jadi makanya, kalau pas jadi pengangguran nih, kosong gitu. Saya langsung buka IG Live. Iseng aja saya buka gitu, gak janjian. Langsung keluar. Eh, Pak Ganjar online gitu kan. Ikut-ikut nimbrung, ngomong apa. Oke, enaknya kita ngomong apa. Saya kurang kerjaan. Iya, bosan. Artinya, gak sadar, boy. Kita bisa bicara dengan orang-orang se-Indonesia, sedunia bahkan. Apa yang paling penting buat Pak Ganjar hidup ini? Apa yang paling penting buat Pak Ganjar hidup ini? Apa yang penting buatku ya? Iya. Bahagia. Senang. Simple aja. Kalau saya boleh pesen gitu. Bikin senang orang. Itu aja simple aja. Boy bisa bikin senang orang, cerita kesana, kemari. Eh, eh. Boy, apa kabar? Boleh foto gak? Hanya sekedar seperti tadi, yang jual obat, yang jualan kaki lima bisa foto. Itu something. Dan itu membuat dia happy. Kamu bisa bayar berapa untuk sebuah kebahagiaan? Tidak ada yang bisa. Makanya jadi orang biasa-biasa aja. Mau jadi pejabat, maaf ya. Mau jadi artis, jadi youtuber. Biasa aja. Karena kalau gak biasa, dia berhasil di puncak gunung. Terus kemudian dia tercerabut dari akarnya. Dan kemudian ketika dia jatuh, sakitnya minta ampun. Eh, pas aku jatuh, semua maki. Cuma gak suka. Tapi kalau friendly gitu, ketemu dengan orang asik gitu. Pas kita jatuh pun temen-temen gak merasa jatuh. Karena dia tiap hari udah ketemu. Eh, gimana? Agi susah nih. Ah, biasa. Saya juga lebih susah. Enak kan? Yeah. I will keep that forever. Ay, biasa pukul. Ay, biasa. Ay, biasa nah biasa nya. quality data na kayak biasa. Terima kasih.